Sampai jumpa di video selanjutnya Sipat tangannya, tutup matanya Kita berdoa kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas baru dan kesehatan yang telah engkau berikan untuk kami semua Sehingga pada hari ini sampai saat ini kami bisa mengikuti ibadah S.A.B.C. Kids Walaupun dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya engkau selalu menyertai Kiranya engkau membuka mata hati jiwa dan pikiran kami untuk menerima firmanmu Sehingga bertumbuh menjadi buah yang manis sampai ibadah ini selesai Dalam nama Yesus, haleluya, amin Mari kita angkat satu pujian dengan semangat Berkat Tuhan Bila topan keras melanda hidupmu Bila putus asa dan letih lesu Berkat Tuhan satu-satu hitunglah Kau miscaya kagum oleh kasihnya Berkat Tuhan mari hitunglah Kau kan kagum oleh kasihnya Berkat Tuhan Berkat Tuhan mari hitunglah Kau miscaya kagum oleh kasihnya Bila kau memandang harta orang lain Ingat janji Kristus yang lebih permai Hitunglah berkat Tuhan Hitunglah berkat yang telah terbeli Milikmu di sorga tiada terperi Berkat Tuhan mari hitunglah Kau kan kagum oleh kasihnya Berkat Tuhan mari hitunglah Kau miscaya kagum oleh kasihnya Berkumulan di dalam Janganlah kuatir Tuhan adalah Hitunglah berkat sepanjang hidupmu Yakinlah malaikat menyertai-Mu Berkat Tuhan mari hitunglah Kau kan kagum oleh kasihnya Berkat Tuhan mari hitunglah Kau nisjaya kagum oleh kasihnya Kau nisjaya kagum oleh kasihnya Haleluya amin Semoga duduk Sekarang kita mau membuka alkitab Untuk membaca firman Tuhan Siapkan dulu alkitabmu Amin Sudah dapat alkitab Dan sudah pegang semua ya Sekarang boleh dibuka dari Injil Markus Pasal yang keempat Ayat yang keempat puluh Injil Markus pasal yang keempat Ayat yang keempat puluh Firman Tuhan berbunyi demikian Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Amin Nah ini bercerita tentang apa ya? Nah sekarang kita lihat cerita alkitab berikut ini Ya di dalam komik alkitab ini ada cerita dari firman tadi Yang diambil juga dari Matius 8 Ayat ke 23 sampai ke 27 Ya Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut Suatu hari Tuhan Yesus mengajar orang banyak Dan orang-orang mengelilinginya Sore harinya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya Untuk pergi bersama naik perahu Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke perahu Kemudian perahu mereka berlayar diikuti perahu lainnya Di dalam perahu Tuhan Yesus tertidur Tiba-tiba mengamuklah angin topan Gelombang air itu semakin tinggi Perahu mereka kemasukan air Mereka dalam bahaya Murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus Guru tolonglah kita binasa Tuhan Yesus bertanya Mengapa kalian takut? Tuhan Yesus bertanya Mengapa kalian tidak percaya? Tuhan Yesus berteriak kepada danau itu Diam, tenanglah Angin dan air di danau itu Menuruti perintah Tuhan Yesus Lalu angin dan air itu pun reda Dan danau itu menjadi teduh sekali Orang-orang sangat takut dan heran Lalu bertanya Siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu? Amin Jadi yang kita ambil dari firman Tuhan tersebut adalah Kita harus percaya akan kebesaran dan kuasa Tuhan Sehingga menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan Yesus Kita harus percaya Ilustrasinya adalah seperti kalau kita naik pesawat Kita sangat percaya sama pilot Sehingga kita bisa selamat sampai tujuan Kenapa kita tidak percaya sama Tuhan Yesus? Kita harus percaya sepenuhnya dan menyerahkan segala sesuatunya Hanya kepada Tuhan Yesus Tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut Dan tidak perlu tahu juga siapa Tuhan Yesus Tidak perlu terlalu mendalam seperti itu Tapi kita hanya percaya dan menyerahkan segala sesuatunya Segala kekhawatiran dan ketakutan hanya kepada Tuhan Yesus Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi Sekarang Ibu mau ada tiga pertanyaan Pertanyaan yang ke satu Lalu dari ayat berapa dan pasal berapa Firman tadi yang diambil yang kita baca sama-sama Lalu yang kedua Siapa yang takut dan khawatir dari cerita firman Alkitab tadi Pertanyaan yang ketiga Siapa yang meredakan angin ribut Ibu percaya pasti semua kalian bisa menjawabnya dengan baik dan benar Terima kasih ibadah ini sudah selesai Sebelum ibadah ini ditutup Mari kita bersatu dalam doa Dan juga doa Bapak kami Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Engkau sudah memberikan firmanmu Yang tidak terlalu panjang Tapi kiranya bisa membuat kami bertumbuh Tuhan Kiranya engkau dapat mengajarkan kami Untuk selalu percaya dan menyerahkan segala sesuatunya hanya kepadamu Tidak perlu takut Tidak perlu khawatir Karena semuanya bisa engkau lakukan Kami percaya Tuhan Hanya engkau lah yang bisa memulihkan dan menyembuhkan semuanya Terlebih lagi kepada dan juga untuk teman-teman kami yang ada di rumah Yang mungkin sedang terbaring sakit Kiranya engkau memulihkan dan menyembuhkan Dan kami percaya dalam namamu Yesus Engkau dapat memulihkan dan menyembuhkannya Dan juga untuk yang sedang berulang tahun Kiranya engkau juga memberikan roh kepatuhan Panjang umur, sehat sentosa Menjadi anak yang takut akan engkau Tetap setia dan selalu percaya hanya kepadamu Terima kasih Tuhan atas firmanmu Kiranya engkau menumbuhkan di dalam hati dan pikiran kami Sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tolong kami Tuhan Berilah kami kesehatan senantiasa Mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena kau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Haleluya Amin Terima kasih anak-anak Sudah menemukan firman Tuhan Dan memuji nama Tuhan di SAB Sejit Sampai ketemu minggu depan Tuhan Yesus memberkati